Intro Ya saudara, Wakil Gubernur Yau, Edi Natar Nasution, ikut dalam gerakan syiar Islam dengan kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Berlokasi di Masjid Al-Mujahidin, Labu Baru, Wakil Gubernur turut menyampaikan tausiyah subuh. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Yau, Edi Natar Nasution, mengajak umat Islam untuk menjemput riski dengan meramaikan masjid beribadah sholat berjamaah. Wakil Gubernur Yau, Edi Natar Nasution, mengingatkan umat Islam riski tidak hanya kekayaan dan pangkat yang didapat, tetapi juga kesehatan. Dan ke lapangan, mendatangi masjid rumah Allah untuk beribadah. Dengan mendatangi masjid dan berjamaah beribadah, Wakil Gubernur Yau menilai umat tersebut termasuk orang yang beruntung. Diberikan kekuatan, tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Tidak mampu. Berapa banyak orang yang mampu naik gunung yang tinggi, tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Berapa banyak orang yang mampu melangkahkan kakinya ke luar negeri sampai ke Eropa, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Padahal rumahnya tidak jauh dari masjid. Ini yang harus kita jadikan renungan. Umur kita ini sangat terbatas. Edi Natar Nasution menambahkan gerakan sholat subuh berjamaah merupakan wadah silaturahim antara pemprov Riau dengan umat Islam, dengan mengajak umat untuk meramaikan masjid. Hermansa melaporkan.